Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI Lopar Sebalik lagi di ulasan alur cerita Dari siditron buku harian seorang istri Yang pastinya akan semakin seru Dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya Dan seperti yang sudah kita saksikan Di trailer untuk episode malam nanti Sabtu 29 Januari 2022 Yang dimana saat ini Nana yang akhirnya mau belajar Bela diri bersama Dewi Karena Nana berpikir jika dia Tidak harus selalu bergantung Kepada orang lain Dan sepertinya di episode nanti malam pun Nana akan berhasil menemukan Junior dimana Nana mendapatkan informasi Tentang pemilik sebuah kape menemukan Seorang bayi dan ternyata bayi tersebut Adalah Junior Dan dimana Dewa pun Mengetahui siapa sosok Mister Aligator yang sebenarnya Bagai sepertinya episode nanti malam Akan semakin seru lagi ya Maka dari itu simak videonya Sampai selesai Namun sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe Terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Di awal adegan dimana saat ini Nana yang mau belajar bela diri bersama Dewi Disitu pun Dewi mengajarkan bagaimana cara-caranya untuk melumpuhkan lawan Dan Nana pun mengikuti apa yang diarahkan oleh Dewi Dan akhirnya setelah beberapa saat kemudian Nana pun bisa menguasai gerakan-gerakan yang Dewi ajarkan ya guys Lalu di adegan lain dimana saat itu Nana yang tiba dikontrakkan Nana pun disambut oleh perhatian Dewa Yang tiba-tiba saja Dewa menggendong Nana Nana pun terkejut dengan perhatian Dewa yang sangat tiba-tiba itu ya guys Lalu di sisi lain dimana saat itu Lula yang akan pergi kuliah dengan menumpangi sebuah angkot Tiba-tiba saja Kevin dan Priska datang dan menghadang angkot tersebut Dan memaksa turun Lula agar mau ikut bersamanya Lalu apa maksud Kevin memaksa Lula untuk ikut bersamanya ya guys Mudah-mudahan saja si Kevin tidak berbuat aneh-aneh kepada si Lula Lalu di sisi lain dimana Nana yang masih saja mencari keberadaan junior Dan tanpa disengaja Nana melihat pada seorang preman yang membawa bayi Nana pun merasa jika bayi yang preman bawa tersebut adalah junior Dan disitu pun terjadi perkelahian antara preman dan Nana ya guys Padahal bayi yang preman tersebut bawa bukanlah junior Dan sepertinya Nana pun tidak akan lama lagi mendapatkan informasi tentang junior Dan mengetahui siapa sosok Mr. Aligator yang sudah membawa junior Nah guys itulah ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk selalu share dan selalu sukai videonya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax